Sweet endingnya, saya mau bikin semua dari buah-buahan. Oke, kita mulai sekarang. Pertama, saya akan butuh bola-bolanya. Dan papaya. Avocado. Kalau nanas, kita ngosong bulut-bulut, kita slice saja. Campurkan di sini. Dan saya punya nata de coco. Jadi ini saya tinggal potong-potong saja. Dan salah satu favorit saya adalah cincang hitam. Sekarang yang paling penting juga, kita akan bikin simple syrup dengan coconut water. Sugar. Ya, cukup. Kita butuh pandan leaf. Lemongrass, masukkan. Yang kita akan panaskan. Nah, tapi saya akan tambahkan dulu air kelapa asli. Ya. Satu, dua, tiga. Saya butuh airnya doang ya. Sambil kita nunggu ininya mendidih. Saya akan ekstrak semangkanya dengan ekstraktor. Nah. Ini dia, kita udah dapetin. Oke. Jadi ini bener-bener jus. Warna merahnya itu dari semangka. Oke. Coba airnya ya. Manisnya. Tinggal ditambahin sedikit lagi. Makanya saya siapin simple syrup. Ini udah mulai panas dan mendidih ya. Jadi, tadi saya nggak masukkan air sama sekali. Karena saya ada lesan. Supaya air kelapanya tetap terasa dengan gula, pandan, dan lemon. Untuk cooling down-nya, saya tambahkan es aja sedikit. Jadi, waktu kita butuhkan itu, jadi gula nggak terlalu manis. Nah. Kita aduk-aduk biar dingin. Nah. Kita akan mix sekarang. Ini udah siap semuanya. Oke. Nah. Dan kita akan sajikan ke dalam wadah spesial buat run, yaitu... Melon. Jadi, saya udah slice, saya bolongkan. Jadi, hari ini saya nggak usah cuci piring mangkok dessert. Karena saya akan kasih nih. Ya, kita akan plating sekarang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ini ada space kan buat yang lucu-lucu. Kalau bisa ada lima lagi sih. Bukan lucu-lucu. Unyu-unyu. Wah, satu buah begini. Satu buah. Ini apa? Sebelum dibuka, tebak dalamnya apa ya? Cincau. Ini udah mau pink nih. Serius? Oke, sekarang satu, dua, tiga. Buka. Ini bukan pajangan ya. Ini sedotan coba. Bisa. Serius? Serius cobain. Hah? Nggak bisa, kan gue dibohongin. Nggak bisa. Nggak bisa. Emang nggak bisa, itu kan? Gue paling polos. Paling polos. Ini dia sedotannya. Makasih ya. Boleh sedot sampai, sampai tiga album juga nggak bisa habis itu. Ini yang paling terakhir, kita dikasih dessert yang selain menyehatkan, itu juga segar. Karena dessertnya sendiri disajikan di satu buah honeydew melon. Itu enak banget. Ditutup dengan manis dan segar sih. Karena tempat penyajiannya pakai melon. Dan lorgiasnya sih isinya enak banget. Dessertnya saya paling berkesan buat saya. Karena saya suka banget melon. Dan itu satu buah melon utuh. Diambil dagingnya, dikerok, dan dicampur juga berbagai macam buah dalamnya. Dessertnya, saya juga khusus hari ini, saya nggak bikin yang cake-cakes atau apa. Saya murni bikinin dari buah-buahan. Oke, seperti janji kita Chef. Karena udah dibikin makanan, dan karena gitaris saya udah terlalu parah. Udah, 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 udah. Tiap tuh. Wah! Wah, ini mah di luas kerajaan nih. Dia semangat banget. Bentar. Udah, ini diumpet. Lo nggak dikerok dulu sama dia? Ini lo ambil gitar sekarang. Saya mau keringin, mau nggak buat ntar bekal? Boleh. Boleh. Besek. Kita mau menyanyikan satu lagu spesial. Ya, dengar ya. Buat Chef Canggra. Ya. Hari baru. Hei! kedat precious. kel Dua-woke. Baiklah kau putus asa Dan telah-telah much upah. Pak personally kamu tempat lepaskan dari sini. Beberapa melendakan dengan cara Mom�ah. Itu hal biasa, bukan akhir segalanya Setelah awal cerita indah Jangan pernah lelah berlari Mengejar asa yang kau cari Kimo Binol Kepada limpimu Terus kejar tanpa kau ragu Kimo Binol Biarkan yang berlalu Sambut hari baru Oh Jadi biarkan makanan yang berlalu ke dalam perut Kira sambut yang baru masakin lagi Terima kasih banyak ya 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 Dan makanannya luar biasa enak banget Kita habis ini masih harus beraktifitas lagi Dan kalau kita punya energi itu semua Selain karena Tuhan, karena Chef Chandra Terima kasih Terima kasih